Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Lutfiana Dwi Mayasari di Mata Juliak Warga Negaraan Silahkan perhatikan presentasi dari teman kalian dan jika ada pertanyaan kita diskusikan di dunia malam kita sepakati Selamat reaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salah Satenik Malmah Firo dari kelas MPIC Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Geostrategi Indonesia Yang pertama yaitu pengertian Geostrategi Indonesia Geostrategi Indonesia merupakan usaha dinamik yang dilakukan oleh suatu bangsa dengan wujud keuletan serta ketangguhannya yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengantisipasi adanya hambatan, ancaman, gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya Bagi bangsa Indonesia Geostrategi merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional Jadi Geostrategi Indonesia memanfaatkan segenap kondisi geografi untuk kepentingan nasional yang telah dirinci dalam proses pembangunan nasional Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai Geostrategi Indonesia Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat tabah menghadapi serta keteguhan hati Jadi ketahanan nasional merupakan keteguhan hati dalam melaksanakan kepentingan nasional Ketahanan nasional sebagai Geostrategi Indonesia yang merupakan landasan misional untuk mewujudkan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdimensi Astagatra yaitu segenap segala kehidupan nasional kemudian Trigatra yang berisi tentang kondisi dan posisi geografi sumber daya alam dan kependudukan yang terakhir yaitu Pancagatra yaitu terdiri dari ideologi ekonomi ekonomi sosial budaya dan ketahanan dan pertahanan meningkatkan kepertahanan nasional identik dengan pembangunan nasional sedangkan wawasan Nusantara sebagai landasan visional mengidentifikasi dalam rangka kesatuan dan bersatuan sedangkan ketahanan nasional mengidentifikasi dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam mengantisipasi ancaman gangguan dan hambatan kondisi dan kondisi dan keadaan selalu berkembang setiap waktu oleh karena itu ketahanan nasional harus sesuai dengan perkembangan zaman pada arus globalisasi ini oleh karena itu ketahanan nasional harus selalu dikembangkan dan dibina sesuai dengan perkembangan zaman cukup sekian presentasi dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan menjelaskan bahan tentang otonomi daerah yang pertama yaitu makna desentralisasi desentralisasi adalah penyerahan pemenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menurus daerahnya mulai dari kebijakan perencanaan sampai pakai implementasi dan pembiayaan dalam demokrasi jadi desentralisasi disini menyambut pakai kekuatan dan dihubungkan dengan pendelegasian kewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat di daerah pemerintahan nah yang yang kedua yaitu makna otonomi daerah otonomi daerah yaitu wewenang yang dimiliki daerah untuk menurus daerahnya sendiri sesuai dengan daerahnya tersebut jadi yang dimaksud otonomi daerah disini yaitu bagaimana cara pemerintah itu mengelola daerahnya dengan baik tanpa ada kesenjangan tanpa ada kesenjangan dalam masyarakat antara masyarakat dengan pemerintahan itu tidak ada kesenjangan dengan tujuan yang tidak menyebab dalam undang-undang nah yang ketiga yaitu visi otonomi daerah nah visi disini itu mencapai tiga hal yang pertama bidang politik bidang politik disini yaitu otonomi daerah sebagai membuka ruang kepada kepala yang dipilih secara demokrasi nah demokrasi pemerintahan juga berarti transparansi kebijakan artinya untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus sesuai dengan asal-usul kebijakan tersebut jadi di bidang politik ini dalam pemerintah mengambil mengambil kebijakan itu harus jelas dari mana asal-usulnya tidak langsung dari situ diambil tanpa tidak jelas asal-usulnya dan menciptakan sistem pemerintahan yang memenuhi kepentingan masyarakat nah disini bidang politik disini membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang kedua yaitu bidang ekonomi otonomi daerah harus menjambilkan lancarnya kebijakan otonomi nasional dan mengoptimalkan penaya gunaan potensi ekonomi daerahnya nah dalam bidang ekonomi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan ekonomi jadi dalam bidang ekonomi ini pemerintah mempunyai mempunyai kesempatan untuk membuka ruang kebijakan membuka ruang kebijakan untuk memembangkan kebijakan tersebut dan yang terakhir yaitu bidang sosial budaya bidang sosial budaya yaitu pemulaan harus dilakukan sebaik mungkin untuk menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya nah disini sosial budaya bersifat kondusif terhadap pemerintah masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya jadi dalam bidang sosial budaya disini masyarakat harus menjunjung tinggi nilai budayanya semisal di daerah terentu itu mempunyai jaringkas seperti reyok jadi masyarakat tersebut harus mengembangkan budaya reyok tersebut untuk dikenalkan oleh negara-negara tertentu atau daerah-daerah tertentu mungkin cukup sekian dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Eka Ayunovita Sari dari MPIJ akan memprestasikan PKN yang berjudul Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Indonesia Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Aspek Ketahanan Nasional Ketahanan Berbangsa dan Bernegara itu ada dua aspek yang pertama adalah pengaruh aspek alamiah yang kedua adalah pengaruh aspek sosial pengaruh aspek alamiah itu terdiri dari tiga aspek yang pertama adalah pengaruh aspek geografi pengaruh aspek geografi adalah suatu negara yang memberikan gambaran tentang negara di luar maupun di dalam yang kedua adalah pengaruh aspek sumber kekayaan alam sumber kekayaan alam adalah suatu negara yang meliputi segala sumber yang potensi alamnya yang terdapat dirgantara permukaan bumi termasuk lautan dan perairan dalam bumi yang ketiga adalah pengaruh aspek demografi atau penduduk yaitu kependudukan adalah manusia di dalamnya terdapat wilayah kependudukan berarti mengatur mengendalikan memanfaatkan struktur jumlah penduduk persebarannya kualitas produk agar dapat berperan dalam membangun nasional yang menjadikan ketahanan nasional yang tangguh yang kedua yaitu aspek sosial aspek sosial dibagi menjadi lima yang pertama adalah aspek ideologi aspek ideologi adalah suatu nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi yang mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa yang kedua yang kedua adalah aspek politik aspek politik itu di dalamnya ya terdapat suatu politik yang kekuasaannya itu di dalam pemerintah yang berarti kebijakan bagi kepentingan umum di Indonesia keduanya tidak dapat dipisahkan hal tersebut bercemin dalam negara yang berfungsi sebagai penentu kebijaksanaan untuk mewujudkan aspirasi warga yang ketiga yaitu aspek ekonomi aspek ekonomi yaitu suatu kehidupan yang berkaitan tentang pemenuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi distribusi konsumen barang dan jasa serta dengan membangun meningkatkan taraf hidup masyarakat yang keempat yaitu pengaruh aspek pengaruh aspek seni budaya yaitu pengaruh aspek seni budaya yaitu yang di dalamnya itu terdapat seni budaya yang di suatu negara itu juga ada seni yang dimana seni tersebut sebagai budaya yang sebagai budaya negara yang kelangsungan hidupnya segi budaya merupakan keseluruhan tatanan nilai cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku terlembaga terus yang kelima adalah pengaruh aspek pertahanan keamanan pertahanan keamanan atau hemka adalah aspek kehidupan nasional yang mempunyai fungsi pemerintahan dan NKRI sesuai dengan takaran seluruh rakyat Indonesia tentara nasional Indonesia atau TNI serta polisi atau politik Indonesia Polri seperti itulah jadi untuk berbangsa dan bernegara itu kita harus memulai dari itu semua karena kenapa dalam pertahanan tersebut karena itu keduanya sangat berpengaruh untuk aspek-aspek tersebut kalau tidak ada sesuatu ideologinya sosialnya contohnya garis besannya seperti itu gambarannya atau geografinya itu maka tidak bisa disebut dengan bernegara dan berbangsa karena tidak memenuhi aspek-aspek tersebut sekian presentasi dari saya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana anak-anak sudah bisa dipahami materi dari presenter setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian saya akhiri berkulian kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati